Bagi remaja yang berkeinginan bergabung dalam berbagai lembaga pemerintahan seperti kepolisian, anggota TNI, atau sekolah kedinasan lainnya, kondisi fisik menjadi aspek yang tak bisa diabaikan. Bergabung dalam klub olahraga yang fokus pada pengembangan casmani remaja menjadi hal yang direkomendasikan. Agus Prasetyawan, seorang penasihat klub olahraga di kota Pangkal Pinang, menyebut, persiapan fisik adalah hal utama dan harus dipersiapkan sejak dini. Pola latihan yang diberikan harus berfokus pada peningkatan casmani dan mental, seperti latihan fisik, termasuk lari, push up, sit up, satel run, hingga renang. Jelas kalau kami hanya melatih di casmani, cuma anak-anak ini kami arahkan juga, karena harus menyeimbangkan baik itu fisik, mental, dan akademiknya. Jadi mungkin di Bangka Belitung ini juga sudah banyak yang membuka untuk pelatihan-pelatihan psikologi dan akademik, ya mereka kami arahkan ke sana. Kalau kami khususnya melatih untuk casmani saja. Salah satu anggota klub, Johan Violita, mengaku, sengaja bergabung dengan klub olahraga untuk membentuk kebugaran casmani sebagai persiapan mendaftar ke sekolah kedinasan IPDN. Johan telah merasakan perkembangan pesat dalam kondisi fisik dan mentalnya selama enam bulan mengikuti latihan. Biasanya sih lari berapa putaran stadion, terus push up, sit up, ada ABC drill juga untuk melatih otot kaki, tangan, gitu sih. Namun perubahannya sekarang seperti apa? Perubahannya untuk lari 12 menit lumayan meningkat, dapat berapa putaran. Sebelumnya cuma berapa putaran jadi meningkat, jadi hampir lima lebih. Udah terus push up, sit up-nya juga makin meningkat. Dengan bergabung dalam klub olahraga, dapat lebih memotivasi kita dalam berolahraga. Selain itu pola latihan yang sistematis dan terukur dapat memberikan hasil yang maksimal dari kegiatan olahraga. Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Ya wawancara Bapak dulu, Pak.